Intro Assalamualaikum Sadayana Kumaha darah ramang barudak sakola madani ya Alhamdulillah pak nyestunya Sara rehat kabehana Ya dinten iya ibu tari bade ngajak Sadayana masak kak emaman tanah Sunda Naon etenya pizza sanes atuh Spageti sanes oge Naon ya kak emaman tanah Sunda teh Ayo atuh yuk orang tinggalin yuk sasarangan yuk kadie Assalamualaikum Ibu Yuni Waalaikumsalam Ibu Hajatari Kumaha damang bu tari Alhamdulillah pak nyestu Alhamdulillah Ibu Yuni iya Nuju naon sih Pak Ibu tari abditeh bade Masak Masak kenapa? Kak emaman Sunda Nga etak Nga etak ayah combrok Misrok Sareng bajigur Sareng bajigur Sareng bajigur baru dak Ayo orang tinggalin yuk Wah rauh pisan iya mah ya Eh bu Yuni entong hilang Pan ayo na teh Masih pandemi ya baru daknya Ayo ah orang pakai masker helak Karena kita bertemu berdua maka harus menggunakan masker Supaya lebih aman Ayo tah Iya Masih ya aman ya Insya Allah aman Alhamdulillah Ya Ibu tari Tok bu Yuni dilajangkan Ini ada bahan-bahan yang super sekali untuk membuat makanan khas Sunda Seperti comro, misro, dan bajigur tadi Bahan utama untuk membuat comro Adalah harus ada singkong Sampe ya teh baru dak Nah Sundanya sampe ya Singkongnya itu harus diparut Diparut ya Diparut singkongnya Selain singkong ada lagi nih Kalau kalian mau ada kelapa parut juga Kelapaknya Nah catetnya baru daknya Singkong, kelapa Siapa tahu butari liburan mereka buat ini Tentunya Apalagi selain singkong, kelapa parut Ada juga daun bawang butari Daun bawang Diirisnya Diiris butari sedap Pisan Nah ini untuk kulitnya Nah comro Dalemnya biar sedap Kita makan ada dalam isinya Itu Bu Yuni akan mengajarkan Nanti membuat Isinya itu adalah Oncom pedang Wah Rawas pisan Nah itu bahan-bahan Nah itu Bu Yuni Yang belum tahu Oncom Lihat nak Oncom itu seperti ini Ini Oncom Banyak kita Bisa beli di warung-warung terdekat rumah Di tukang sayur juga ada ya Bu Yuni Untuk Oncom ditumis dulu Bahannya adalah Ada bawang putih Ada bawang merah Kemudian juga ada cabai rawit Bu Tar Suha Menisihapisan Ini kita iris kencur nanti Bu Tarik Biar sedap Seger Jadi Oncom tadi Rasanya itu seger gitu ya Nah Nanti diiris-iris Ini semua ditumis Oncomnya Nanti di Apa itu diul Ya Dihancurkan ya Bu ya Dihancurkan Dihancurkan Supaya jadi nanti seperti ini Nanti ditumis bahan-bahannya Kemudian kita masukin bareng secukupnya Ada gula Ada penyedap kaldu ayam Boleh jika suka Terakhir Kalau sudah tumisannya Matang Bu Tarik Baru dimasukin Oncom Diaduk-aduk Bu Tarik Aduk-aduk Sampai wangi Sampai mateng Jadilah seperti Wah Tumis Oncom Ini sedap sekali Bu Tarik Tumis Oncom Tumis Oncom Sudah jadi Untuk isi dari Combrok Isi dari singkong Namanya Combrok Combrok itu kepanjangan Oncom di jerok Ya Oncom di dalam Jadi Jerok itu Jadi Di dalam Di dalam Iya Oncom di jerok Combrok Seperti itu Yuk Yuk kita langsung yuk Bagaimana caranya Membuat combrok Yuk Siap Ibu Tarik Nah Gampang Mudah sekali Cara membuat combrok Yang penting Harus ada bahan utama Tadi apa Ada singkong Sampe Tidak ada kelapa Juga tidak apa-apa Yang penting ada bahannya singkong Ingat ya Singkongnya diparut Kita cari tempat Ini tempat untuk Mengaduk Mengaduk singkong Ini singkong sudah diparut Sudah diparut Kita taruh di sini Kemudian masukkan kelapa Kita aduk Ini Seperti ini Singkong dan kelapa Diaduk Jadi satu Sampai merata Supaya rasa enak Oke Sudah mulai rata Telan-telan saja Jangan sampai dibejek-bejek ya Kemudian Jika sudah Tidak lupa Kita beri garam Satik ya Satik ya Bu Tari Garamnya Satik ya Supaya nanti Ada rasanya saja Tidak terlalu hambar Bu Tari Kemudian Kemudian Ini untuk bahan luaran Combro Ibu Tari sudah jadi Kita masukkan daun hijau Bu Tari Daun bawang Daun hijau Daun bawang Supaya berwarna Dan sehat Pencernaan kita semua Tadi aduk Ya Seperti ini Sudah Bu Tari Selesai Lalu selanjutnya Apa lagi Bu Yuni Kalau sudah Kita akan cetak ya Kita akan cetak Kita isi Bu Tari Dengan Combro Bu Tari Kita isi dengan Maaf Combro Diisi dengan apa Bu Tari ini Bu Tari Oncom Oncom Yang sudah ditumis Ya Kita isi Oncom yang sudah ditumis Isi dalamnya Seperti ini Ya Lalu Tinggal itu baru Daktur Dilihat ya Oncomnya dijerok Kalau mau dikasih cabai rawit Supaya Yang suka pedas Boleh Diselipin cabai rawit Bu Tari Ya Selipin cabai rawit Tuh Kemudian atasnya Tutup Dilipat-lipat Ya Supaya oncomnya nanti Tidak kelihatan Kita buat Dia lonjong Ya Kita cetak Oncomnya seperti ini Sudah jadi Bu Tari Tinggal digoreng dong ya Tinggal digoreng Cepetan Kita tungguin dulu Bu Tari Di piring Nah Supaya membedakan Antara combro dan misro Bu Tari Combro tadi Bentuknya lonjong Ya Tah lonjong Bu Tari Untuk misro Yang dalamnya adalah Gula merah Bentuknya kita buat Bulet Bu Tari Bulet-bulet Kita buletin dulu Dalamnya kita tusuk Supaya masuk ke dalam Kita isi Bu Tari Dengan yang namanya Gula merah Gula merah Gula berem Gula berem Namina gula berem Namina Bahasa Sundanya Gula berem Jadi bulet-bulet ya Bulet-bulet Bu Tari Ya ampun Gampang ya Bu Tari mudah ya Sudah jadi Bulet seperti ini Bentuknya imut ya Bu Imut sekali Bu Tari Nah Sudah selesai Kebetulan tadi Sudah dicotak Bu Tari Lihat Tinggal kita goreng Wah Seru Ini mah tinggal digoreng Aja Alhamdulillah ya Oke Bu Tari Kita mulai masak Bu Tari Ayo Untuk pertama kali Kita nyalakan kompornya Terlebih dahulu Bismillah Tah Supaya Nanti hasilnya Bagus Ya Kita beri minyak Dulu Bu Tari Kita kasih minyak Dulu Ya Tambahkan Tadi sudah ada Minyak secukupnya Saja Ya Jika sudah Bu Tari Tunggu Minyaknya itu Tanpa Panas Sedikit panas Bu Tari Karena kalau belum panas Nanti matangnya Ini kurang begitu Bagus Ya Oke Sudah mulai panas Bu Tari Ibu ini akan masukin Ya Khawatir Ibu ini nanti Kena Api Kita masukin Bismillah Nah Oh Sedap 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 Ya Tuh Ini combrok Kalau mau digabung dengan Misro boleh Tadi apa yang sudah Dijelaskan Yang bulat-bulat Adalah isinya Gula Gula berem Ya Bu Tari Gula berem Gula berem Namanya Misro Wah Bu Yumi Sudah mau jadi Sudah mau matang Betul sekali Ibu Tari Jadi Ibu Tari Kalau warnanya Sudah mulai Menuju ke Coklatan Ini tandanya Harus siap-siap Ibu Tari Diangkat Siap-siap Diangkat Apinya kita kecilin Atau kita matiin Kalau mau Masih agak Menambah Coklatnya lagi Kita kecilin Apinya Tidak terlalu besar Bu Tari Supaya tidak Tidak gosong Dan matangnya rata Wangi angkat Bu Yumi Oke Oke Kita matiin Bu Tari Kita akan Coba Angkat Bu Tari Tak Bu Tari Bu Sedap Suka Ini Rawas kisan Baru doa Wangi Bu Tari Wangi Wangi Combrok Dan Misro Mininya Wangi Sekali Wow Ya 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 Sangat Wangi Sekali Karena memang Bumbu-bumbunya Asli Baru diiris Tidak ada Bumbu yang Instant Ya Bu Tari Itu kelebihan Bumbu-bumbu yang Memang langsung Bu Tari Jadi Wanginya Luar biasa Ditiriskan dulu Minyaknya Nak Supaya Tidak terlalu Banyak Ada di piring Bumbu-bumbu yang Bu Tari Bumbu Tari Baru Daku Tinggal Aduh Rawas kisan Ianya Mantap Bu Tari Ini adalah Bajigur Minuman Hasundak Bu Tari Masya Allah Menelaus Pisan Sedap Perutnya hangat Cocok Ketika Diminum Musim Panas Maupun Musim Dingin Karena Sangat Menyehatkan Untuk tubuh Kita Ibu Tari Bahan-bahannya Bu Tari Yang paling utama Harus Ada Jahe Jahenya Bisa Diblender Kalau Tidak ada Blender Bisa Diiris Bu Tari Seperti ini Siapkan Kayu Manis Yang sudah Dicuci Ini Untuk Supaya Bajigurnya Wangi Ditambah Lagi Biar Sedap Wangi Dengan Ada Daun Pandan Supaya Sedap Lagi Bu Tari Nanti Kita Masukin Itu Kuahnya Ada Santan Kalau Santannya Terlalu Kental Bisa Dicampur Dengan Air Benih Secukupnya Suka-suka Bu Tari Supaya Ada Rasanya Bu Tari Maka Harus Disiapkan Gula Berem Gula Merah Nanti Kalau Suka Gula Pasir Boleh Sedikit Dengan Gula Pasir Paling Sahat Dengan Gula Merah Seperti Itu Ibu Tari Siap Untuk Masa Bajigur Siap Bu Bantu Bu Tari Ambilkan Apa Ini Yang namanya Air Bu Tari Dituang Bu Tari Setengah Bu Tari Satur Nuhu Bu Tari Ketap Ketap Cukup Kalau sudah Bu Tari Boleh Santannya Semuanya Bu Tari Satur 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 Sampai 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 Bantu Aduk Sampai Ketal Ketal Kalau Terlalu Ketal Boleh Tambah Air Boleh Gula Merah Gula Merah Gula Merah Gula Gula Supaya Cepat Cair Bu Tari Bula Merah Merah Bu Tari Yes Sedikit lagi Bu Tari Setengah Nanti Lagi Bu Tari Oke Masukin lagi Bu Tari Pandan Sekitar Lima Lembar Bu Tari Gigi Dua Silur Opat Kayu Manisnya Satu Bu Tari Kayu Manis Satu Manis Kayu Manis Nah Untuk Jahe Nanti Terakhir Ketika Kita Sudah Matikan Apinya Supaya Tidak Pahit Bu Tari Sebetulnya Baji Guri Itu Ada Yang Suka Pakai Kopi Seketik Bu Tari Ini Sebagai Penyedap Aja Sedikit Aja Ya Sedikit Ya Sedikit Ya Kopi Segar Sekali Jadi Terkadang Kopi Itu Sedikit Bagus Ya Bu Tari Untuk Anak-anak Yang Mungkin Pernah Stek Itu Bagus Juga Untuk Menetralisir Apa Namanya Biar Lebih Fresh Terutama Kalau Kopinya Original Apinya Kecil Saja Apinya Sedang Nanti Kalau Sudah Seperti Ini Kita Matikan Kompornya Tunggu Dia Mendidih Airnya Mendidih Meletup Letup Ya Airnya Sudah Mendidih Baru Dimasukin Terakhir Jahe 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 Suka Suka Mau Berapa Iris Terserah Sambil Sedikit Kita Cobain Karena Setiap Orang Itu Ada Yang Ketika Bajuk Lunya Suka Dengan Merasa Yang Sangat Pedas Dari Jahe Ada Yang Sedang Sedang Saja Itu Suka Suka Biar Hangat Badannya Pakai Jahe Untuk Musim Hujan 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 Cuaca Itu Hampir Setiap Hari Daripada Kita Minum Yang Dingin Dingin Kita Bikin Bajibur Ada Bahan Rimpang Rempah Yang Sangat Bagus Untuk Kesehatan Badan Bu Tarik Mantan Insyaallah Sehatnya Membantu Kalian Menjadi Kuat Badannya Oke Baru Baru Dek Bu Tarik Sudah Sabar Nih Pengen Cepet Jadi Nih Terima Sampai Sedap 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 Sekali Aduh Bu Yuni Atas Janteng Ayana Bajibur Alhamdulillah Ibu Tarik Sudah Mulai Mendidih Maka Kalau Sudah Diakhir Mau Mendidih Sudah Dimasukin Yang Namanya Jahe Diakhir Mau Mendidih Boleh Dimasukin Jahe Atau Setelah Mendidih Diaduk Aduk Bu Tarik Tunggu Sesaat Dia Nanti Akan Mengeluarkan Rasa Aromanya Berjahe Nah Sudah Mulai Itu Bu Tarik Wangi Silahkan Disiapkan Gelas Cantiknya Sedap Sedap Ini Luar Biasa Ada Kayu Manis Jahe Dan Juga Ada Pandan Ibu Tarik Oke Butari Dicobain Aduh Sudah Tidak Sabar Ini Anak Anak Sedap Ya Mami Sekali Kalian Di rumah Coba Membuat Bagi Gul Seperti Ini Kalau Banyak Buat Bisa Disimpan Di Kulkas Diminum Pada Saat Dingin Mantap Sedap Nanti Kita Minum Nunggu Dingin Butari Ya Kalau Begitu Pada Hari Ini Masakan Kita Sepertinya Selesai 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 Baru Daka Dayana Tadi Ibu Yuni Atos Masak Comrok Sarang Misrok Dilanjutkan Bajigur Bajigur Nanti Semuanya Boleh Mencoba Di rumah Bisa Teng hilang Jangan lupa Dicobain Masak Di rumah Mantap Ibu Tari Kita Terima kasih Pada Hari Ini Sudah Melihat Ibu Tari Dan Ibu Ini Semoga Bermanfaat Ditunggu Hasil Kalian Di rumah Kita Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!